Halo teman-teman semuanya pada hari ini saya mau menceritakan tentang keadaan rumah yang dibeli oleh orang tua saya pada tahun 2016 ini kondisi lingkungan sekitarnya hanya muat satu mobil ya rumahnya ini hijau ini ini rumah yang versi sudah direnovasi oleh orang tua saya luasnya sekitar 500 meter lebih dan dengan harga bisa di M saya ya kondisi rumahnya rumahnya ini lebar ya kita masuk ke garasinya nah tadinya rumah ini bentukannya sama kayak rumah yang sebelumnya jadi nanti kita lihat rumah yang sebelumnya aja ya ini rumah yang versi sudah direnovnya nah ini versi rumah yang belum direnov waktu itu saya beli peran-peran saya beli rumah ini dalam kondisi yang ya rumahnya butuh renovasi dan rumahnya lumayan gak kurus lah banyak yang harus diperbaiki nih tadinya ini TK jadi disini itu tadi tempat mainan untuk anak-anak TK tapi karena orangnya udah pindah yang TK nya jadi semua barangnya udah diambil ini kondisi rumahnya ini bagian ruang kamunya ya waktu itu di wallpaper-in karena namanya aja TK jadi ini adalah tempat untuk menyambut orang tua ini banyak kotak-kotak jadi ini dulu tempat main ini ada pintunya ya oh dikunci ini numbus ke tempat yang tadi lalu disini ada kamar butuh perbaikan dan sampai sekarang belum dibenarin karena masih mengumpulkan dananya untuk renovasi ini kamar yang kedua ini kamar mandinya jadi dulu udah pake bed tapi ya kamar mandinya dulu ini adalah ruang-ruang kelas ini ada dapur ini udah dijadikan gudang untuk menyimpan peralatan TK ini kamar mandinya yang kedua ya namanya TK biasanya anak kecil jadi masih dibuka kamar mandinya dan ini juga ada ya karena namanya anak kecil suka kebelet gak tahan jadi dibuatnya banyak klosetnya ini ada void ya bisa dijadikan taman dan ini adalah ruang yang terakhir nah ini sekarang dijadikan gudang malah sama orang tua saya kondisi atapnya butuh perbaikan nah ini dulunya itu gak ada nih pintu ini ini adalah ruangan kebuka kayak cuma dikasih atap terus jadi rempat bermain nah disana adalah rumah yang sudah dibenarkan waktu itu dibelinya dengan harga 1,6 sampai 1,7 miliar dan menurut saya itu lumayan murah ya karena luasnya 500 meter lebih walaupun cuma masuk satu mobil tapi ini masih di daerah Jakarta Jakarta Timur tepatnya di kampung Makassar Pinangranti nah disini memang butuh banyak banget perbaikan dan untuk perbaikan sendiri itu harganya gak murah karena saya nanya beberapa tukang untuk harganya itu paling murah per meter yang 3,5 itu udah yang paling murah makanya sekarang lagi kumpulin dulu dadah sekian dulu nanti kalau saya direnof saya akan buat videonya lagi ya dadah sampai jumpa di video selanjutnya